Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran. Dalam undang-undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bersetujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Belakangan ini, wacana publik diramaikan dengan soal pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di mana aksi-aksi demonstrasi menolak Omnibus Law pecah di berbagai kota hingga berujung pentrokan dan perusahaan fasilitas umum. Tak hanya di kalangan publik, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini juga diwarnai dengan drama settingan oleh Demokrat dan juga AHY. Dimulai dari walk-outnya kader dari fraksi Demokrat di sidang paripurna pengusahaan Undang-Undang Cipta Kerja, disusul dengan tepuk tangan dari AHY di balik layar. Ditambah dengan kelak tawa kader Demokrat memantau demo Undang-Undang Cipta Kerja dan ditutup oleh narasi prihatin dari SBY. Demokrat dan AHY sedang mencitrakan diri bahwa mereka berada di kubur rakyat, katanya. Katanya lho ya, nyatanya mereka diam saat buruh menuntut untuk mengajukan legislatif review. Seperti sia-sia saja pencitraan mereka, ternyata temuan hasil survei dari Indobarometer membuat Demokrat syok berat. Bahwasannya berdasarkan survei tersebut menunjukkan 90,1 persen rakyat Indonesia setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Temuan survei Indobarometer menunjukkan sedikit sekali publik yang mendengar atau mengetahui tentang Omnibus Law. Hanya 31,2 persen publik yang tahu. Sebagian besar, sebanyak 68,8 persen, mengaku sama sekali tidak tahu. Di antara yang mengetahui, hampir semua menyatakan setuju dengan Omnibus Law. Sebanyak 90,1 persen publik setuju. Hanya 8,6 yang terang-terangan menolak dan sisanya 1,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Hanya 30-an persen publik yang mengetahui tentang rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Di antara yang mengetahui, lebih dari 90 persen setuju dengan rancangan Undang-Undang tersebut. Ungkap Direktur Eksekutif Indobarometer, Leonard S.B. dalam pers rilis di Jakarta pada Jumat 16 Oktober 2020 lalu. Menurut Leonard, hal ini sekaligus menjadi catatan kritis bagi pemerintah. Dimana rumusan kebijakan yang dinilai sangat strategis kurang dikomunikasikan kepada publik. Simpang siurnya, informasi menyebabkan munculnya banyak tudingan hoaks terhadap isi Omnibus Law yang beredar. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat 11 klaster yang secara umum bersetujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Seperti diketahui, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan paket pertama dari rangkaian Omnibus Law yang digagas oleh Presiden Jokowi. Tujuan besarnya adalah untuk menyederhanakan regulasi, dimana perubahan terhadap puluhan Undang-Undang dilakukan sekaligus, tidak satu persatu. Minimnya sosialisasi bisa jadi karena faktor pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020. Leonard menambahkan, pembahasan cenderung dilakukan tertutup oleh pemerintah dan DPR, hingga tiba-tiba disahkan pada awal Oktober 2020. Di antara yang menyatakan setuju, alasan utamanya adalah bahwa Omnibus Law bisa menciptakan lapangan kerja sebesar 75,4 persen. Hanya 13,4 tidak setuju dan 11,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab, papar Leonard. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tidak terbelakangi situasi perang dagang Amerika dan China, di mana Indonesia dinilai tidak berhasil memetik keuntungan untuk menarik investasi. Ditambah faktor pandemi, di mana banyak terjadi PHK, kebutuhan akan Omnibus Law jadi semakin besar. Alasan lainnya, pemudahan perizinan, pemulihan ekonomi nasional, dan menghidupkan UMKM. Lalu, Undang-Undang Omnibus Law ini juga mendorong investasi, menyederhanakan birokrasi, dan menyelesaikan tumpang tindih perundang-undangan. Di antara sebagian kecil yang menyatakan tidak setuju, alasan terbesar adalah bahwa Omnibus Law merupakan intervensi asing 75%, sisanya 18,8% tidak setuju, dan 6,3% tidak tahu atau tidak menjawab, jelas Leona. Alasan mereka menolak lainnya adalah memudahkan tenaga kerja China masuk, PHK tanpa pesangon, dan libur lebaran ditiadakan. Naiknya pemberitaan seputar Omnibus Law selama sepekan belakangan ini bisa meningkatkan pengetahuan publik. Pemerintah harus bisa menjelaskan secara transparan, subtansi Omnibus Law dan mengapa rencana undang-undang itu sangat dibutuhkan Indonesia, bungkas lunat. Dalam suatu acara wawancara, Kepala BKPM juga menjelaskan mengapa Indonesia sangat butuh dengan Undang-Undang Omnibus Law ini. Maka instrumennya adalah bagaimana negara hadir berdasarkan perintah Pasal 27-245 untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Menciptakan lapangan pekerjaan selain daripada negara terkait dengan PNS dan BWM serta TN Poli, pasti sektor swasta. Pintu masuknya adalah bagaimana ada investasi. Survei Indobarometer dilakukan pada tanggal 25 September hingga 5 Oktober 2020 melalui sambungan telepon kepada 1.200 responden dari seluruh provinsi yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error sebesar 2,98 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Jadi, dengan mengetahui hasil survei tersebut, sia-sia sudah pencitraan SBY, AHY dan Demokratnya mendonggangi isu itu demi menaikkan elektabilitas partainya yang mulai keropos. Itulah yang kemudian apa yang terjadi kemarin, ada perusuh, ada bom molotov, dan terjadi di mana-mana. Dan itu tentu saja sudah bayi desain. Dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Tetap optimis mengatasi masalah. Saya percaya, jika kita saling melindungi, saling membantu, saling mengingatkan satu sama lain, kita akan mampu melalui masa-masa sulit ini.